Intro Sekarang kita akan membahas matematika dasar materi persamaan kuadrat Nah diketahui soalnya jika alpha dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alpha kuadrat plus beta kuadrat dan alpha kubik plus beta kubik adalah Nah maka kita harus mencari persamaan kuadrat dari akar-akar yang baru Nah misalkan akar barunya itu kita misalkan P Nah P disini adalah alpha kuadrat plus beta kuadrat Nah yang kedua akar-akar yang kedua akar-akar barunya kita misalkan Ki Nah Ki disini adalah alpha pangkat 3 plus beta pangkat 3 Nah disini kita harus hafal kedua rumus ini Nah alpha kuadrat plus beta kuadrat itu sama dengan alpha plus beta dikuadratkan min 2 alpha beta Sedangkan alpha pangkat 3 plus beta pangkat 3 adalah Alpha plus beta pangkat 3 min 3 alpha beta dikali alpha plus beta Nah disini alpha sama beta adalah akar-akar dari persamaan yang lama Nah disini persamaan yang lama adalah x pangkat 2 min 3x plus 1 sama dengan 0 Nah akar-akar ini adalah alpha sama beta Nah disini kita harus mengetahui rumus-rumus alpha plus beta itu sama dengan min B per A Dimana disini adalah A, yang disini adalah B, yang disini adalah C Jadi min B nya berapa disini? Min 3 Min dikali min 3 per A nya disini sebagai A, A nya disini konstantannya 1 maka per 1 Hasilnya adalah min min 3 bagi 1 sama dengan 3 Nah disini kita selain memerlukan A plus B, kita juga memerlukan A dikali B Nah rumusnya adalah kalau per kalian sama dengan C per A Nah C kita ulang ini sebagai A, yang ini sebagai B, dan yang ini sebagai C Nah C disini sama dengan 1, per A nya disini 1, 1 per 1 sama dengan 1 Nah kalau sudah tahu apa namanya alpha plus beta sama alpha kali beta Maka kita mencari nilai P dan K Nah P sama dengan, tadi diketahui bahwa P nya sama dengan alpha plus beta kuadrat min 2 alpha beta Maka alpha plus beta kita masukkan 3, jadi disini nanti 3 kuadrat Min 2 dikali alpha kali beta sama dengan 1 Hasilnya berapa? Nah 7 Yang kedua kita nyari akar-akar baru yaitu Ki Nah Ki disini adalah alpha plus beta pangkat 3 Karena alpha plus beta disini sama dengan 3 Maka disini 3 pangkat 3 min 3 dikali alpha plus beta nya sama dengan 1 Dikali lagi alpha plus beta disini sama dengan 3 Maka 3 kuadrat min 3 kali 1 kali 3 disini hasilnya sama dengan 18 Nah kalau sudah mengetahui akar-akar barunya Maka disuruh mencari persamaan kuadrat baru disini Kita harus mengetahui persamaan dengan akar-akar yang baru Nah rumusnya apa? Yaitu X kuadrat min persamaan yang baru disini P plus Ki kali X ditambah P kali Ki sama dengan 0 Nah disini kita mengetahui bahwa P plus Ki P nya berapa? 7 plus Ki nya 18 kali X plus P nya 7 dikali 18 sama dengan 0 Disini selanjutnya X kuadrat min 7 plus 18 sama dengan 25X plus 7 kali 18 sama dengan 6 Nah benar, 126 sama dengan 0 Nah disini merupakan persamaan kuadrat dengan akar-akar baru Jadi jawabannya adalah D Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya